Jalan Tembus Jangli Undip Tembalang yang belum lama dibangun dan kini amblas hampir 50 cm. Dengan lebar 10 meter dan panjang 40 meter tersebut, selasa siang terlihat sudah mulai diperbaiki. Perbaikan diantaranya dilakukan dengan penyutikan borpel di 53 titik, pembuatan tanggul penahan, penanaman tanaman keras, serta pembuatan dinding penahan tanah pada bagian atas. Langkah penguatan ini dilakukan karena kondisi kontur tanah di lokasi jalan yang amblas mudah tergerus air saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Pekerjaan tersebut menurutnya sudah dimulai dan diharapkan dalam waktu tak lama dapat selesai dan jalan tembus tersebut dapat dilalui masyarakat kembali. Ya, jadi memang kondisi hujan ekstrim yang terjadi di Desember 22 hingga kemarin itu memang menjadikan situasi di jalan jalan ini terjadi sliding. Di mana lokasi sliding ini adalah kebetulan terasa melewati dari lapisan tanah yang jelek kalau di bahasa geologinya itu lapisan tanah klesik. Namun demikian, asas manfaat supaya trase jangling ini bisa tercapai, PU atas instruksi kepala dinas maupun wali kota Semarang, dan Bu Itak dalam hal ini menginstruksikan bahwa untuk segera dilakukan treatment. Treatmentnya pertama adalah kami PU melakukan, dilakukan konstruksi dengan profile yang saat ini mungkin bisa dilihat dalam proses penanganan dan kami juga berterima kasih dengan komitmen dari penyedia jasa bahwa hingga detik ini upaya supaya jalan terasal jangli undip ini bermanfaat masih komit. Jalan tembus jangli undip Tembalang sendiri dibangun sepanjang 800 meter yang membelah bukit di kawasan jangli kota Semarang. Pembangunannya menggunakan anggaran APBD kota Semarang dengan pagu anggaran sekitar 29 miliar rupiah. Karena belum diserah terimakan ke pemerintah kota Semarang dari pihak kontraktor, tanggung jawab perbaikan dan penanganan masih menjadi tanggung jawab dari pihak kontraktor. Tutuk Carita melaporkan.